Nah buat temen-temen ya, kalau misalnya pakai kabel LAN buat internet modem tinggal colokin aja ya. Kemudian untuk pada bagian belakang CPU-nya, dipasang sebelah sini ya, untuk LAN-nya. Ini gak nyetrum, karena ground-nya saya cabut ya. Jadi biasanya kan begini, kerasan ini gitu kan, ya enggak. Karena ground-nya saya lepas. Kemudian disini akan secara otomatis terkoneksi ya. Kalau ini ada internet download manager, masalah Google ataupun Firefox ya, Musila, Chrome. Nah ini akan terkoneksi. Jadi tinggal dicolokin, colokin tanpa install khusus ya, langsung terkoneksi dia. Jadi disini kalau misalkan belum terkoneksi, disini akan ada gambar silang. Tapi kalau udah dimasukin, dia akan hilang gitu kan. Kita refresh, kemudian coba kita buka Mozilla. Ini CPU jadul teman-teman. Masih normal, nah ini yang agak bagusannya, lagi error malah. Nah kita coba buka table, nah disini ada bacaan default browser. Use Firefox as default browser. Yes. No, kemudian disini ketik misalkan teman-teman mau buka YouTube nih, tinggal lihat T, kemudian enter ya. Nah disini ada tulisan, kita perbesar dulu ya. Disini ada bacaan minta di setting ya, tanggal ya. Disini kan tanggalnya nih, 2022 hasilnya 222 ya. 2022 hasilnya, nah disini harus di setting dulu. Untuk buat teman-teman kalau misalkan udah terkoneksi, tapi masih belum bisa. Nah disini ada insurance connection ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Nah ini ada kendala lagi si komputernya, yaitu setting jam. Waktu kemarin saya setting jam normal ya. Langsung bisa buat googling. Nah kita buka, disini gak mau. Disini ada space with Firefox. Connect to Edge Curry. Checklist. Gobacks. Ini masih ada kendala. Harus di apa? Restart ulang ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan mau masang kabel lain ke modem ya. Jadi kalau udah gak ada gambar silang, artinya konektor, koneksi internet ya. Konektor pun udah masuk. Artinya udah mulai, bisa diakses. Tinggal setting-setting software ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ikuti channelnya. Sekian, terima kasih ya.